Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal bab gugus fungsi senyawa karbon Pada soal kali ini yang ditanyakan adalah senyawa hasil reaksi 2-metil propanoat dengan etanol mempunyai struktur yang seperti apa? Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini kita harus mengetahui bahwa reaksi asam karboksilat dengan alkohol merupakan reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester Dengan persamaan yaitu asam karboksilat ditambah dengan alkohol dengan menggunakan katalis seperti H2SO4 atau asam pekat yang lain akan menghasilkan alkylalkanolat dan H2O Pada soal kali ini kita memiliki 2-metil propanoat atau asam 2-metil propanoat dengan struktur seperti ini Kemudian direaksikan dengan etanol dengan katalis asam pekat atau H2SO4 Di sini kita akan menentukan hasil dari reaksi tersebut Nah di sini yang perlu diperhatikan adalah nantinya ikatan antara OH ini di asam karboksilat ini akan terlepas Sehingga nanti O akan memiliki satu tangan atau satu cabang yang kosong Yang nantinya cabang tersebut akan berikatan dengan OH dari etanol Nah di sini kita akan langsung menuliskan hasilnya Kita tuliskan di bawah ya Jadi biar bisa dipahami Kita akan tuliskan kembali Untuk persamaan senyawanya Nah di sini O akan memiliki satu tangan yang kosong Karena H ini akan terlepas Dan akan berikatan dengan OH dari etanol Seperti ini Kemudian apa yang akan menempel di O Nah yang akan menempel di O adalah Sisa dari cabang atau rantai etanol Kita akan langsung pasangkan sehingga akan menjadi seperti ini Nah lalu untuk H dan OHnya akan membentuk H2O Seperti ini Sehingga reaksi lengkapnya adalah Akan menghasilkan ini dinamakan Kesemua ini Ini dinamakan etil-2-metil-propanoat Dan air Sehingga cara mudahnya adalah kita tinggal memisahkan Ini adalah cara mudahnya Antara H dari asam karboksilat Dengan OH dari etanol Nah ini akan langsung membentuk H2O Kemudian sisanya Yang ada di sini Sisa rantai ini Dan ini Akan membentuk suatu alkyl-alkanoat Sehingga jawaban dari pertanyaan kali ini adalah Reaksi antara asam 2-metil-propanoat dan etanol Akan menghasilkan senyawa ester Seperti pada opsi jawaban B Yaitu CH3 CH Kita tuliskan kembali untuk Rumus senyawanya Atau etil-2-metil-propanoat Berikut adalah jawaban dari pertanyaan kali ini Yang ada pada opsi jawaban B Jangan lupa atas Jangan lupa atas Terima kasih.